selamat menikmati menekan tombol subscribe yang berwarna merah tersebut agar berubah warna menjadi warna hitam, dengan begitu sahabat semua tidak akan ketinggalan setiap kali saya mengupload video-video terbaru saya, mudah-mudahan setiap konten-konten saya ini berisi hal-hal yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua disini kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu demi kemajuan kita bersama, amin ya robbal alamin rongsok ya untuk kali ini saya masih membahas tentang rongsok dan saya hanya ingin cerita-cerita ringan tentang rongsok juga sedikit menanggapi komentar atau pertanyaan yang ada di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, jadi begini ya sahabat rongsok, kalau untuk memulai sebuah usaha usaha apapun itu ya faktor penting ya yang dibutuhkan yaitu keberanian ya sahabat bu keberanian dalam memulai tanpa ada keberanian tersebut ya apapun yang kita inginkan itu niscaya tidak akan pernah terlaksana dan kita hanya seperti orang mimpi dan seperti berilusi atau kalau tanpa adanya keberanian kita mau usaha tapi gak ada keberanian untuk memulai itu sama aja kita hanya menghitung jikalau andai kata umpama dan misalnya umpama saya jadi bos, umpama saya jadi juratan dan lain sebagainya tapi kapan ya gak akan pernah terjadi karena memang gak ada keberanian untuk memulai nah untuk itu kuatkan ya kuatkan hati sahabat semua ya segeralah mulai untuk memulai usaha nah setelah memulai usaha termasuk usaha rongsor ini ini sambil kerja ya karena sebenarnya kalau saya pemulung ya sahabat rongsor karena usaha saya beberapa tahun yang lalu itu mengalami kebangkrutan nanti saya cerita bangkrutnya kenapa nah sekarang ini saya hari-hari saya itu hanya memulung keliling setiap kota-kota di jalan-jalan itu ya tapi kalau misalkan pas lagi mulung itu lagi sepi ya buruh ya yang penting bisa mendapatkan rupiah buruh harian nyortir ya nah sahabat ku setelah usaha itu mulai setelah usaha mulai barulah dibutuhkan kecerdasan yang lain ya setelah berani dulu mulai nah setelah itu baru dipikirkan tentang manajemennya tentang pengaturannya tentang nanti kalau misalkan mau milih ini gak bisa gimana nah itu kan ada tenaga-tenaganya makanya kalau orang-orang sukses itu orang-orang sukses itu begini jadi gak tergantung orang itu pendidikannya tinggi ataupun enggak tapi dia punya keberanian untuk mulai dia gak banyak berhitung nah setelah usaha itu jalan baru dia ngerekrut orang-orang yang memang ahli di bidangnya misalkan sahabat rongsok usaha di bidang rongsok setelah mulai ya sahabat rongsok gak bisa nyortir nanti sahabat rongsok bisa memelihara tukang sotir karena memang kalau usaha itu modalnya ya itu bukan hanya di keuangan bukan hanya di finansial tapi manusianya sumber daya manusia itu juga termasuk modal nah nanti setelah jalan ya baru sahabat semua bisa merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya misalkan terus mau ngitung untung ruginya seperti apa nanti sahabat rongsok bisa membayar orang-orang yang ahli di bidang akutansi atau pembukuan nah jadi prinsipnya sahabat semua itu harus berani memulai nah setelah itu nanti juga yang harus disiapkan seperti ini moral ya sahabat rongsok moral nah ini berkaitan dengan kenapa kok saya bisa bangkrut karena secara manajemen secara teori marketing secara ilmu marketing dan lain sebagainya insyaallah walaupun gak 100% saya mengetahui itu tapi memang ada faktor lain yang menyebabkan usaha itu berjalan ataupun enggak jadi kalau ada dulu teman saya yang ngomong saya hanya menghitung secara matematis dan juga akutansi padahal usaha itu ada ilmu agama disitu jadi saat usaha sahabat semua itu jalan sahabat tidak hanya bisa berpaku pada ilmu matematika jadi kalau misalkan beli 2000 dijual 2500 untung 500 itu secara matematikanya tapi sahabat semua juga harus siap ilmu agama ilmu agama maksudnya akhlak moral dan lain sebagainya itu memang betul-betul harus bagus karena tanpa itu nanti usaha itu akan sudah berkembang karena ada faktor lain yang menentukan untung ruginya sebuah usaha faktor X nah disitu kadang-kadang kita sudah berhitungannya matang tapi ada faktor X misalkan terjadi musibah dan lain sebagainya itu tidak bisa kita hindari selain itu kenapa harus belajar ilmu agama saat usaha jalan biasa godaan terlalu besar nah godaan besar itu itu berkaitan dengan akhlak kita kalau akhlak kita jelek akhirnya keuntungan dari usaha itu mungkin untuk lakukan kerjaan-kerjaan yang memang dilarang baik itu oleh pemerintah maupun oleh agama jadi jangan hanya terpaku pada hitungan matematis tapi juga sahabat semua juga harus memahami atau diberikan fondasi ilmu-ilmu agama supaya kalau misalkan usaha itu jalan sahabat semua tahan keadaan dan juga kalau misalkan dilalah dilalah itu bahasa ikris ya sahabat nah usaha itu gak jalan nanti sahabat semua punya standar punya sandaran jadi gak bakalan stress nah juga kalau mau maju sahabat semua itu dalam usaha jangan menempatkan diri sahabat semua itu sok tahu atau kalau saya bilang kayak dukun kenapa sok tahu atau kayak dukun seperti ini ya kadang-kadang misalnya kita mau kembangkan usaha mau kembangkan usaha kita mau buka di cabang lain buka di tempat lain terus kita berpikir wah nanti kalau dibohongin orang gimana wah nanti kalau ini gak bener gimana itu seolah-olah kita gak tahu sok tahu padahal itu belum terjadi tapi kita sudah ditakuti oleh bayangan-bayangan itu padahal agama kita itu mengajarkan untuk berbaik sangka terhadap orang lain ya memang kalau misalkan usaha itu resiko itu ada tetap resiko ada gak ada orang-orang besar sekalipun itu pasti ada yang pernah mengalami hal-hal yang memang sangat pahit mungkin dibohongin orang kena musibah dan lain sebagainya tapi hal-hal seperti itu harusnya tidak membuat kita untuk trauma jadi kalau mau usaha itu sebenarnya jangan ini ya jangan terlalu kita mau dipegang sendiri kita harus siap berbagi setelah berani terus mulai usaha kita juga harus siap berbagi misalkan untung seribu ya rekrut paliawan untuk berbagi kalau kita gak berbagi kita tangani sendiri udah sampai kapanpun gak akan pernah besar karena rasa kita gak percaya sama orang takut kalau misalkan kita nyara tenaga seperti ini nah terus kalau untuk menerima barang nah ini ceritanya menerima barang tadi kalau untuk mulai usaha menerima barang ini barang-barang seperti ini ini barang-barang seperti ini itu yang resikonya sangat tinggi ya nah seperti ini ini kan masih ada isinya masih ada isinya jadi satu ini satu ini ini udah 1 per 4 kilo ya 2 on setengah sekitar ya nah ini bayangnya kalau 4 sudah 1 kilo ini cuma hilang makanya ketelitian saat menerima barang seperti di video saya sebelumnya itu ada ya untuk menerima barang harusnya seperti apa ya harus diperliti harus dibongkar ya jadi jangan walaupun rongsok itu dalam karung tapi jangan dibuat istilah memberi kucing dalam karung ya cuma denger ngeongnya tok cuma tahu itu rongsok tok tapi gak tahu isinya apa seperti ini ini kan ada air nah makanya harus berliti nah itu bagi sahabat semua yang ngepul terus untuk penggiling penggiling itu bagi sahabat semua yang kebetulan jadi penggiling ya ya oke lah sahabat semua itu sebagai bos tapi jangan ngebos-ngebos banget jadi gunakan strategi untuk mendekatkan ya mendekatkan diri kita ke pelanggan atau ke orang-orang di bawah kita ya berikan pelayanannya terbaik belikan istilahnya silatur rahmi ya belikan keakerapan ya itu akan berkaitan dengan untung ruginya usaha sahabat semua contohnya misalkan gini seorang bos penggiling ya itu mbok iya sekali-sekali ya itu main kelapa yang diambil barangnya main kelapa yang diambil barangnya supaya apa nantinya ngobrol lah sama tukang sortirnya karena apa kalau untuk di pabrik tukang sortir itu adalah bagian quality control ya yang misah-misahkan barang itu nah kalau misalkan sebagai bos penggiling terus datang ke lapak terus sombong sama tukang sortir gak gak ada bahasa basi sama sekali ya kan ya itu ke situnya sangat tinggi seperti ini contohnya kalau misalkan datang nih bos ya ke lapak yang biasa diambil terus ngobrol lah sekedar sama tukang sortir gimana bro apa pilih sehat nah mungkin mau pulang ya terus sekedar ninggalin istilahnya rupiah untuk beli rokok atau kibru ini bro untuk beli rokok gitu kan nah sambil dibisiin tolong barangnya agak dirapihin ya nah itu bisa mengurangi penyusutan ya nah kalau misalkan bos yang terlalu sombong ya sama tukang sortir gak ngerti nah misalkan seperti ini seperti ini dimasukkan ya dimasukkan seperti ini terus dimasukkan ke karung itu biasanya kalau untuk penggiling yang menerima barang siap giling jarang sekali yang ngecek barangnya karena udah siap giling jadi langsung masuk ke panggung ke tempat posisi gilingnya nah posisi gilingnya biasanya tukang giling ya itu karena cepat dia mau cepat itu gak terasa bayangkan ini berapa gitu loh kalau misalkan dalam satu truk satu truk itu misalkan satu ton setengah ada kotorannya menyusutnya sekitar dua gintal udah berapa rupiahnya nah kalau seorang bos penggiling tadi datang main ya sekedar ngobrol enggak enggak harus setiap hari secara prioritas menjalin silaturahmi yang dibutuhkan bukan bos pengepulnya harusnya bos pengepulnya boleh karena untuk ikatan yang menentukan arah arah mau kirimnya kemana itu kan bos pengepulnya tapi yang berperan tentang penyusutan itu adalah tukang sortirnya makanya sebaiknya basah-basilah dengan tukang sortirnya agar apa seperti ini seperti ini nanti kan sama tukang sortirnya bisa dibuang ya dibuang karena enggak enak sama bos kilingnya orangnya baik jadi mainkan unsur rasa jadi bisnis itu tanpa adanya rasa itu sudah sulit untuk berkembang jadi perankan rasa itu karena setiap orang ya itu pasti punya rasa punya nurani kalau sudah yang tersentuh adalah rasa kita nurani kita itu pasti kalau apa bahasa inggrisnya orang inggris bilang itu ada unsur ewoh pekewoh ratena enggak enak jadi mungkin yang oh ada isinya dia bakal dikeluarin kalau enggak ya sudah asal aja ada isinya bang-bang-bang masuk semua dan akhirnya nyusutnya luar biasa nantinya itu untuk yang ngiling ya ini cerita-cerita ringan aja terus ada juga lagi yang nanyakan begini kalau untuk PP itu waktu ngiling apa dicampur dengan HD nah anu sahabat lu jadi beda ya karena PP dengan HD itu jenis plastik yang berbeda jadi jangan dicampur kalau dicampur nanti sama aja enggak perlu disortir siap giling jadi dipisahkan dipisahkan sesuai dengan jenisnya nah kalau untuk trader trader itu penerima hasil gilingan trader-trader tentu ada yang enggak terlalu rewel jadi ada kecampuran PP dikit-dikit diterima enggak apa-apa itu jadi mungkin kita sebagai penyakit siap giling itu bisa enggak ceroboh sedikit ya tapi ada juga trader yang ketat barangnya sesuai jenisnya dan memang warna juga harus membuat yang cemerlang barang super itu memang harus benar-benar teliti jadi kalau misalkan bagi sahabat semua yang penyakit enggak usah terlalu tegang jadi mikirnya jangan terlalu sulit salah-salah sedikit enggak apa-apa misalnya nyortil emberan nyortil emberan terus kecampuran dengan kerasan sedikit-dikit enggak apa-apa karena ada batas toleransinya di situ dan juga nantinya kalau digiling itu kan kalau yang kerasan tenggelam sudah pisah sendiri nantinya hanya nanti yang yang protes kalau kebanyakan yang tenggelam atau kebanyakan kerasannya itu biasanya yang protes penggilingnya tapi untuk batas-batas toleransi sampai istilahnya sekitar 5% itu biasanya enggak apa-apa jadi jangan berpikirnya wah kok susah amat nyortil harus begini enggak 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 sesusah enggak sesulit bayangan kita jadi nyortil itu yang ano aja misalkan kayak ini ini kan ano PP Bening ya atau ada yang orang bilang injek ini mau dicampur kecampuran misalnya kecampuran ini nasuk ya satu dua enggak apa-apa jadi jangan-jangan di ini kan LD LDPE ya tutup balon ini dicampurin dengan glowing warna biru itu enggak apa-apa seperti itu nah ini yang seperti saya bilang kalau di PD saya ada yang penyusutan kalau gelas itu biasanya lebih besar lebih besar daripada alih-alih atau monti karena kalau gelas ini kan darang yang enggak manis jadi jarang sekali orang yang menghabiskan itu kalau alih-alih atau monti biasanya sering habis kalau ini banyak yang enggak habis kotor seperti ini ini nyusutnya luar biasa ini makanya memang betul-betul harus seperti ini ini seperti ini ada airnya ini seandainya bos penggilingnya sombong udah masukin aja ini di naso enggak ada ibu-ibu tapi kalau misalkan orangnya sering datang sesekali terus ngomong sama tangsortir nah ini kan bisa dibuang nah dibuang airnya ini udah lumayan ini airnya kita masuk jadi gunakan ini jadi jangan jangan cuma nongkong atau terus merasa bukan kelasnya ah uang itu cuma kiri tukang sorter gue ngopo aku mendeketin itu ya kan uang saya ini bos saya tukang giling jangan seperti itu kalau misalkan terlalu sombong seperti itu ya untung-untung tapi ya risikonya sangat besar yang tukang sorter itu akan ngawur karena tukang sorter itu kebanyakan borongan ya sahabat borongan jadi dia ngejar volume semakin banyak hasil ketimbangannya dia semakin banyak hasilnya jadi mungkin lebih cepat kalau gak usah buangin sisinya seperti itu jadi sebaiknya sama lagi ini kalau yang gak ini ini gak dibuang masa bodoh padahal ini ada isinya ada isinya berapa gram berapa gram kali kalau satu terk udah banyak ini seperti itu nah jadi obrolan kita ya seperti itu jadi kesimpulannya bagi yang baru mau memulai jangan terlalu banyak menghitung harus berani segeralah mulai nah setelah itu jangan sok tau jangan menempatkan diri kayak dukun udah menilai orang gitu udah berpikiran negatif terhadap orang kalau selalu berpikiran negatif terhadap orang dan seperti dukun itu gak bakalan maju karena apa mau miara tukang timbang takut tukang timbangnya bohong mau miara tukang sotir takut tukang sotirnya gak benar mau buka lapak di lain tempat takut dibohongin itu kan udah kalau saya bilang itu udah kayak dukun sok tau padahal hati orang pikiran orang rencana orang kita gak tau karena apa untuk mengurangi hal-hal seperti itu misalkan tukang timbang yang curang terus mau buka lagi nanti dibohongin kan ada cara sendiri sebenarnya untuk untuk mengurangi itu tapi yang jelas untuk pertama jangan berpikiran negatif terhadap orang berbaik sangkalah terhadap semua orang kalau itu ada resiko dibohongin segala macem ada lagi makanya kecerdasan yang lain kecerdasan orang sukses itu yang pertama tadi adalah keberanian yang kedua adalah kecerdasan cara berpikir nah sudah gitu juga kecerdasan akhlar moral kita nah yang berikutnya adalah kecerdasan di saat dia menerima kesulitan jadi ada kecerdasan saat dia menghadapi kesulitan untuk keluar dari kesulitan itu itu pun dibutuhkan kecerdasan nah kalau sahabatku semua bisa meneralkan itu mudah-mudahan sahabat semua bisa menjadi pengusaha yang sukses saya dulu bangkurnya seperti itu ya sahabatku bangkurnya seperti itu udah objek banyak segala macem ambisi saya ambisi saya terlalu besar ya sehingga saya mengabaikan ilmu-ilmu agama itu yang membuat saya jadi bangkrut dan ingat sahabatku orang bangkrut itu pahit pahit banget orang bangkrut itu resikonya seperti ini ya sahabat resiko yang pertama kalau kita meninggalkan hutang atau apapun itu resiko pertama yaitu kita dianggap sebagai penipu padahal kita enggak punya rencana sama sekali untuk melakukan itu tapi semua karena keadaan enggak ada orang yang dilahirkan dengan punya hati yang busuk pikiran yang dilek itu enggak ada semua orang sebenarnya punya niat yang baik hanya keadaan yang memaksa dia untuk seperti itu nah terus resiko bangkurnya dua itu itu kadang-kadang beban beban psikis kita beban mental kita ya terhadap anak-anak istri yang biasanya misalkan kemana-mana bawa kendaraan terus halus jalan kaki dan lain sebagainya itu beban yang sangat luar biasa juga beban biasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi kalau bangkrut ada uang abang sayang enggak ada uang abang takdang nah itu jadi resiko untuk bangkrut itu ini sangat pahit jadi usahakan sahabat semua bertahan kalau misalkan ada hal-hal yang memang bisa saya bantu bisa ditanyakan jadi enggak usah sungkan-sungkan karena perisinya apa ibarat saya pernah melewati jalan itu ya sahabatku pernah melewati jalan itu terus saya tahu disini ada lobang disini ada jubang disini ada paku dan lain sebagainya saya tahu jadi kalau misalkan ada orang lain lewat jalan itu saya bisa kasih tahu awas ya disini nanti berapa meter ada lobang disini nanti ada berapa meter ada jurang dan lain sebagainya bukan karena saya pinter buka karena saya pernah melewati jalan itu sedikit mungkin pengalaman saya tentang itu tentang mungkin tentang rongso tentang usaha yang lain tentang manajemen tentang kriminal masalah-masalah sosial itu insya Allah akan saya bagikan kepada sahabat semua ya dengan tujuan kalau memang ini bisa menjadi suatu kebaikan mudah-mudahan ini suatu ilmu yang berpanfaat terus menjadi amal soleh seperti itu jadi gak saya sungkan-sungkan tanya aja karena memang kalau mau menanya nomor yang bisa dihubungi ya ada gak kebeli sekarang untuk makan ngos-ngosan bro untuk makan ngos-ngosan jadi memang gak ada jadi lewat ini aja kolom komentar sebisa mungkin pasti saya tanggapi mungkin bisa tanya kawan-kawan yang memang sudah 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 nanya apapun itu sebisa mungkin saya tanggapi karena memang sesuai tujuan saya untuk berbagi kepada sahabat semua belum bisa berbagi duit belum ada duitnya nah mudah-mudahan kalau channel ini jadi insya Allah bukan hanya berbagi ilmu tapi juga insya Allah berbagi rezeki kepada sahabat yang kebetulan mungkin membutuhkan atau sahabat-sahabat yang mungkin kondisinya seperti saya saat ini mohon doanya supaya channel ini jadi agar tujuan saya untuk bisa berbagi semuanya sesuai namanya hindera berbagi bisa berbagi semuanya berbagi ilmu dan berbagi rezeki bisa tercapai karena apa tanpa dukungan daripada sahabat semua yang gak akan bisa tercapai jadi mohon dukungannya dan juga sekaligus ini kontrol nanti mungkin pas saat ini ada sahabat yang kebetulan nonton nih saat ini kebetulan terus jadi nah nanti tolong ingatkan saya mas hindera mas hindera punya rencana seperti ini seperti ini ingatkan saya itu karena apa saya manusia biasa yang tidak luput dari hilap dan lupa dengan begitu kalau sahabat semua mengingatkan saya mudah-mudahan saya tetap kembali lagi ke tujuan semula tetap pada relnya mudah-mudahan sedikit cerita ringan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua lebih dan kurang saya mohon maaf karena memang gak ada manusia yang sempurna mudah-mudahan usaha sahabat semua semakin sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sukses selamat menikmati